Cuman, untuk saat ini yang gue tau ya Aaaaah, lupa silent Kapan sih waktu terbaik untuk ganti glass wool pada kenalport sepeda motor? Kali ini gue bakal bahas soal itu Dan pastikan kalian nonton videonya sampai habis Karena penjelasan ini bakalan berguna buat kalian Jadi, simak sampai selesai Halo guys, gue Andrea Fares dan selamat datang di channel gue Bagi yang belum subscribe atau yang baru nemuin channel ini Langsung aja subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi di sebelahnya Karena setiap minggu nyal, gue bakal nge-upload 3 video di hari Senin, Rebau, dan Jumat Pastinya video gue bakalan berguna buat kalian ya Karena yang gue upload adalah yang berubah dengan dunia otomotif dan vlogging tentunya Jadinya, jangan ragu untuk subscribe channel gue Karena subscribe itu gratis loh Karena banyak yang nanyain Kapan sih waktunya untuk ganti glass wool? Dan ada yang juga nanya, glass wool itu apa? Jadinya gue bakal langsung aja ngebahasin satu persatu ya Tentang glass wool itu apa So guys, definisi dari glass wool yang gue sudah rangkum ya Itu adalah sebuah benda yang berbentuk bulu atau serat Yang fungsinya untuk meredam suara dan panas Rata-rata bahannya itu terbuat dari pasir dan gelas kaca Yang proses pembuatannya itu mirip dengan pembuatan permen kembang gula Ada beberapa jenis glass wool yang gue ketahui ya Yaitu glass wool kuning, glass wool putih, steel wool, dan carbon fiber Yang gue sebutkan tadi itu adalah yang dari terendah sampai tertinggi ya Karena untuk kastar terendahnya adalah glass wool warna kuning Yang punya kualitas yang paling bawah Tapi harganya juga murah Sedangkan untuk kastar tertingginya adalah yang carbon fiber Yang punya kualitas terbaik Tapi harganya cukup tinggi Berdasarkan umur pemakaiannya Glass wool kuning itu punya umur yang lebih pendek Ya secara karena lebih murah ya Dan carbon fiber yang punya umur lebih tinggi Ya karena juga harganya lebih mahal Jadinya ya kalau kita lihat dari urutannya itu Glass wool kuning, glass wool putih, steel wool, dan carbon fiber Jadi yang terendah itu yang tadi gue bilang adalah Yang kuning, yang tertinggi adalah carbon fiber Jadi urutannya seperti itu ya Untuk pemakaian sehari-hari atau daily use Cukup menggunakan yang warnanya kuning maupun warnanya putih Cuman untuk saat ini yang gue tau ya Aaaaah lupa silent Untuk pemakaian sehari-hari atau daily use Biasanya menggunakan yang berwarna kuning maupun putih Cuman belakangan yang beredar adalah yang putih Karena memang punya kualitas yang lebih bagus Dan juga harganya sedikit lebih mahal daripada yang kuning Tapi untuk pemakaian di racing atau balapan atau kompetisi Lebih baik menggunakan yang carbon fiber ya Supaya hasil dari performa kenapot itu memang lebih josh lagi Karena kan ya namanya juga aduh balap ya Aduh kecepatan Jadinya ya kalau nggak maksimal rasanya kan juga nggak greget gitu loh Kalau kenapot standar dan mesin standar Itu biasanya ya Nggak perlu cepet sih ganti glass full Karena biasanya pengalaman gue ya dulu pakai kenapot standar Itu ya di motor yang lama Itu bisa tahan sekitar 5 tahun ke atas ya Karena gue sampai, singkat gue ya Lebih dari 5 tahun itu gue nggak ada ganti kenapot sama sekali Dan nggak ada ganti apa namanya glass fullnya Karena kan memang sudah disetting oleh pabrikan Supaya ya kenapot itu juga makanya awet Tapi kalau kenapot racing Dan apalagi mesinnya juga sudah di off track ya Atau sudah diganti partnya Jadi memang penanggungnya itu lebih OP Atau lebih over power Itu biasanya penggunaannya sekitar 2-3 tahun sekali ya Sebelum kalian harus ganti glass fullnya Bahkan mungkin bisa setahun sekali Tergantung dari kenapot dan mesin yang kalian gunakan Ciri-ciri dari glass full yang harus diganti ya Itu ada 3 poin yang gue rangkum Yang pertama adalah Suara sudah pasti tidak sama dengan waktu pertama kali kalian beli ya Alias suaranya itu sudah mulai jelek Atau cempreng Atau kurang enak lah intinya ya Atau kurang padat Yang kedua adalah Power akan terasa lebih down Yang ketiga adalah Bisa menghasilkan panas yang agak berlebih Kenapa pressing yang asli atau original Yang dibuat oleh merek pabrikan ya Yang gue bisa bilang contoh itu adalah Kayak Akarpovic Aero R9 ProSpeed Yoshimura Dan masih banyak kenapot lainnya Itu biasanya Punya ukuran Dan kapasitas yang sesuai dengan motor Masing-masing Karena mereka sudah melakukan riset Dan percobaan Yang memastikan bahwa kenapot yang digunakan itu Sudah dipastikan aman untuk mesin Karena ya udah pasti dong Kenapot yang bagus Itu mendukung forma mesin Bukan merusak mesin Sedangkan kalau kenapot tracing Yang bisa dibilang adalah copy product Atau fake Ataupun imitasi Atau yang abal-abal Itu biasanya mereka cuma copy berdasarkan dari fisik Atau dibuat secara asal-asalan ya Yang penting fisiknya keren Tapi mereka tidak meriset dalemannya Atau bisa dibilang ya bagian dalemannya Yang justru itu lebih penting Jadinya itu berdampak pada kualitas suara Dan performa ya kenapot yang dikeluarkan Sehingga tidak maksimal Dan bisa dibilang suaranya juga udah keras Gak bertenaga Jelek Dan bahkan cenderung bisa membahayakan mesin itu sendiri ya Alias bisa merusak mesin Pemasangan glass wool itu juga gak boleh sembarangan Atau asal-asalan ya Alias gak boleh terlalu kurang Tidak boleh terlalu banyak Atau berlebih Harus pas Karena itu sangat mempengaruhi dari faktor suara Dan faktor performa dari mesin itu sendiri Dan yang cukup vital adalah Kesehatan mesin itu juga mempengaruhi ya Jadinya pastikanlah kalau kalian membeli kenapot racing itu Dengan kualitas yang bagus dan bukan asal-asalan ya Alias pakelah yang bener-bener direkomendasikan oleh banyak pihak Bukan sekedar murah-murahan Atau sekedar nyari yang Ya cari yang fake aja lah Atau imitasi aja lah Atau yang gimana itu Karena ya Kasian banget ya Motor kalian itu sudah bagus-bagus Tapi pake kenal pot yang abal-abal Jadinya ya Capeh deh So guys itu aja bisa gue sharing untuk kali ini Semoga berguna buat kalian ya Dan terima kasih sudah menonton video gue Sampai selesai Gue Andrea Varens Ijen pamit dulu Dan sampai jumpa di video gue berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax